Intro Beginilah nasib Agung Cahyo Purnomo, 9 tahun, salah seorang siswa di desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sejak belajar dari rumah karena pandemi virus corona. Siswa kelas 3 sekolah dasar SDN setempat itu mengalami kesulitan belajar secara online karena tidak mempunyai handphone. Satu-satunya handphone yang ada digunakan oleh bapaknya untuk bekerja sebagai pedagang sandal keliling. Mulai pagi, hari yanto, 45 tahun, bapaknya Agung sudah berangkat berjualan hingga sore hari, sementara ibunya bekerja di luar kota. Untuk bisa mengerjakan tugas dari sekolah, Agung setiap harinya harus menunggu bapaknya pulang. Tak jarang Agung tidak bisa mengerjakan tugas karena bapaknya tak kunjung datang. Serupa dialami siswa lainnya, siswa sekolah dasar juga sekolah menengah pertama atau SMP di desa setempat. Mereka sebagian mengaku meminjam handphone milik temannya agar bisa mengerjakan tugas dari sekolah. Kesulitan ini pernah disampaikan kepada gurunya. Kondisi diperparah sulitnya sinyal di desa tersebut. Agar tidak tertinggal tugas dari sekolah, para siswa setiap hari harus rela berburu sinyal hingga ke perkebunan warga di pinggir sawah. Ya susah sekali pak, karena kan handphone hanya satu, saya harus kerja jualan paginya, kadang sore, kadang tidak mengerti kalau anak ada tugas, kadang-kadang anaknya sampai berapa hari tidak bisa mengerjakan, karena handphone kan saya pakai gitu loh. Oh gitu, jadi anak itu tahu ada tugas harus menunggu pulangan bapak gitu? Iya, dia mengerjakan tugas setelah saya mengerjakan, pulang dari jualan, kadang-kadang sore baru pulang, kadang-kadang pernah malam baru pulang, karena kan harus keliling, keluar kampung, masuk kampung. Enggak, anak ini kesulitan untuk belajar ini sekolah ini sudah berapa lama pak? Ya setelah waktu ada corona ini, ini susah. Kelas berapa pak ini yang bawa? Kelas 3 ya pak ya? Iya. Di sisi lain, salah seorang guru MTS yang tinggal di desa setempat, Bambang Suparyono, mengakui para siswa tidak mempunyai handphone untuk mendukung kegiatan belajar via daring. Mereka para siswa berasal dari keluarga tidak mampu. Untuk pelajaran daring saat ini sangat menyusahkan siswa, terutama di Dusun Gedung Maron, Desa Gedung Putri, Kecamatan Paron, Ngawi ini, yang pertama yaitu kesulitan masalah sinyal. Nah itu sangat sulit sekali. Yang kedua, ada yang tidak punya handphone, ini yang sangat membuat titi saya itu untuk mendatangi rumah-rumahnya itu. Karena mungkin handphone-nya di rumah itu cuma satu dipakai orang tuanya, terus ada juga yang tidak punya, seperti itu. Kalau ada tugas nanti mungkin yang punya handphone bisa langsung mengerjakan, tapi dengan cara mungkin dengan anak-anak itu seperti yang tadi, mencari sinyal yang kuat itu. Kalau yang tidak punya handphone, seperti yang masnya tadi juga menunggu orang tuanya, menunggu orang tuanya untuk setelah pulang baru dia bisa mengerjakan. Pihak guru sekolah pun mengaku kesulitan karena banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas. Para guru hanya bisa berharap pandemi virus corona ini segera berlalu agar para siswa bisa belajar tatap muka untuk meringankan beban orang tuanya. Namun hingga kini belum ada satupun sekolah yang menerapkan belajar dengan cara tatap muka karena wilayah Ngawi masih dalam kondisi zona merah COVID-19. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.